Saya sudah cerita kemarin, belum ya? Hari Kemis, malam Jumat kemarin, saya ditelepon seseorang, dia nonton Youtube. Kemisnya pagi, saya ditelepon, menjelang zuhur, boleh bicara dengan Pak Munzir Situmorang. Nomornya dari sini mungkin diminta ya. Ya, siapa? Saya orang Kristen, Pak. Merga apa? Orang apa? Batak. Merga apa? Simatupang. Ada apa? Minggu kemarin, mau berangkat saya kebaktian ke gereja, kok tiba-tiba, saya muncul nama Bapak Ceramah di masjid. Saya lihat Munzir Situmorang. Terus kenapa? Ayah naun. Ada apa kan? Bapak tahu enggak? Ceramah Bapak itu saya ikuti berjam-jam. Saya batalkan kebaktian di gereja. Ada dua yang saya lihat, saya membuat saya menarik. Bapak katakan, bahwa umat Islam itu ajaran simpality, transparan, universal. Sederhana, terbuka, tapi universal. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, Bapak angkat satu, saya lupa topiknya katanya. Bapak katakan, memasukkan jenazah ke kubur, tidak perlu ada air, tidak kembang, tidak pakai azan. Di situ saya berpikir, bahwa Islam itu agama sederhana, mudah diamalkan. Saya tertarik dengan Islam, Pak. Oh iya, iya. Kapan bisa ketemu? Oh iya, nanti malam. Besok pagi saya mengisi di BPPT. Hari Jumat. Kantornya Pak Habibie. Jumat, iya. Ini Kamis. Bisa lebih cepat, Pak. Malam ini saya mengisi di rumah pengacara. Yang hadir di sana ada Laksamana, ada Marskal, ada pengusaha. Semua lapisan ada. Mau datang? Sebentar, Pak. Bapak, saya tutup dulu. Lima menit saya hubungi. Karena saya konsultasikan dengan suami saya, ternyata suaminya seorang penginjil. Suami orang mana? Orang Jawa. Jawa Kristen. Saya batak. Bagus? Lima menit kemudian, subhanallah. Siap, Pak. Kita datang berdialog dengan Bapak. 8.30 mulai dialog. Tapi saya berusaha untuk sesantun mungkin, karena suaminya orang Jawa. Kalau sendiri batak, saya habisi. Karena ini harus jaga perasaan orang Jawa. Orang Jawa kan harus dipujuk. Menikah, Pak. Panjenengan aja tersinggul. J? J. Jesus botan Tuhan. J. Pak Panjenengan buka. Yohanes 17.3. Matius 4.2. Lukas 2.2.1. Oh iya, Pak. Bapak buka. Bapak bawa Injil nanti. Saya bilang. Tolong bawa Injil dua. Di rumah saya stand by ada Injil. Di mobil saya stand by. Sampai sekarang saya bawa kemana-mana. Taurat Injil di mobil saya siapkan setiap hari. Mendadak orang Yahudi, orang Nasrani. Dialog sudah. Saya bawa Bible. Target saya bagaimana berdawah Islam kepada mereka dengan santun. Bil-hikmah wal-mau'izotil hasanah. Subhanallah, Pak. Saya telusuri ketuhanan dari sisi Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Saya jelaskan siapa Jesus, siapa Yahwah, siapa Yahwah, siapa Allah. Berdasarkan sejarah dan kitab suci. Hampir satu jam. Lebih kurang satu jam 45 menit. Saya sudah lelah. Mohon maaf ya, Mas. Saya manggil Mas karena orang Jawa. Yang satu saya manggil Ito karena Batak. Mohon maaf. Bapak sudah dengar penjelasan kan saya? Saya bicara Allah dalam sisi Al-Quran. Bicara Jesus dalam pandangan Taurat dan Injil. Kemudian siapa Jesus dalam pandangan Al-Quran. Transparan kan ajaran Islam itu? Iya. Mau gak saya Islam kan sekarang? Tapi satu hal harus kalian catat. Demi Allah. Islam itu agama toleransi. Dan tidak ada paksaan. La ikrohafiddin. Tidak ada paksaan. Silahkan masuk Islam, silahkan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi. Kalau meninggal. Insya Allah neraka jahat 6. Siap. Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah. Kau masih Islam atau kubunuh kau? Aku Islam. Di kemudian hari beliau ini menjadi gubernur. Apa dia bilang? Demi Allah. Sendirinya Umar tidak tegas keras kepadaku. Mungkin sampai hari ini aku masih kafir. Itulah membuat saya tertarik. Tekas bicara di akhir dialog itu. Dia ngomong Pak. Demi Allah. Sendirinya Umar tidak tegas dulu kepadaku. Mungkin sampai hari ini aku kafir. Kubunuh kau. Kata Umar. Tapi kalau orang Jil ini ribut ini. Kayak bebek begitu. Apa yang terjadi Pak? Itu saya bilang. Demi Allah. Kita sama-sama batak. Sama-sama bicara logik. Sama bicara kitab suci. Itu sudah baca kan di Injil tadi. Jesus not God. Buatkan Allah. Kalau tidak punya uang bisa ngutang sama saudara. Tidak punya beras ngutang sama tetangga. Kesalahan dalam milih agama. Risikonya neraka. Mau saya islamkan sekarang. Kita sama-sama batak. Saya islam sekarang. Dan ke depan saya bilang. Tolong pakai mukana dan mukana. Begitu saya ucapkan Pak. Asyadu wa la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika menyebut Muhammad. Menangis sejadi-jadinya. Apa dosa saya diampuni? Allah Pak. Semua dosa selama Kristen diampuni. Semua kebaikan. Demi Allah. Dinilai amal soleh dalam pandangan Islam. Sandainya ito besok meninggal. Insya Allah sorga. Tapi jangan dululah kalau bisa saya bilang. Nol dosa. Menangis sejadi-jadi. Seperti saya juga menangis. Bapak tahu. Saya ulang di sini. Lebih bagus saya mengislamkan satu orang. Daripada menerima uang 6 triliun cash. Berdasarkan hadis. Apa kata Rasulullah. Orang yang mengislamkan seseorang. Atas izin Allah. Pahalanya sama dengan langit dan bumi. Beserta isinya. Makanya terjadi saya di sana. Kembali duduk ke samping suaminya. Apa saya bilang. Mohon maaf ya mas. Mas mau ikut Islam. Satu hal yang harus saya pastikan. Jangan tersinggung ya. Saya bilang. Ada apa pak. Injil masih di tangan dia Bible. Karena istri mas sudah Islam. Gak boleh melakukan hubungan seks. Haram. Apa dia bilang. Oh dalam agama kami juga pak. Kalau beda agama gak boleh melakukan hubungan seks. Ya bagus. Mau saya islamkan sekarang. Tunggu dulu pak. Minimal 2 minggu kita harus dialog dengan bapak. Saya mau diskusi panjang. Agar saya mau memahami Islam secara utuh. Karena banyak saya mendapatkan nasihat dari orang Islam. Tidak selengkap yang bapak berikan. Karena saya pendekatan. Taurat. Zabur Injil Al-Quran tentang ketuhanan. 2 minggu ya. Atau begini deh. Boleh gak. Saya bilang sama tuan rumah. Tolong kasih kamar mereka. Bicara hati ke hati. Mana tahu. Di sana ada bahasa yang serius dari istri. Bisa malam ini saya islamkan. Gak perlu pak. Ijinkan saya berdoa katanya. Subhanallah pak. Di samping istri saya berdoa. Saya tunggu. Sudah berdoa. Di ujung doanya. Menetes air mata seriat. Yang pasti di akhir itu. Dia menangis. Habis berdoa dia lepas. Gimana mas. Mau saya islamkan. Ya saya siap masuk islam sekarang pak. Subhanallah. Maju ke depan. Ternyata diselusuri. Baru dia jujur. Sebenarnya di kalangan pendeta. Saya ini penginjil pak. Gak sampai 2 jam itu. Artinya apa disini? Keingkaran orang-orang kafir itu bisa 2 sebab. Karena tidak memahami islam. Yang kedua. Tidak ada penjelasan islam yang utuh dari umat islam sendiri. Ustadznya tidak mau berdakwah. Ustadznya puas di masjid. Tapi tidak pernah bicara dengan mereka. Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi di Etopia. Betul? Umar bin Khattab mengirim utusan ke Barus Tapanul Tengah. Sudah kita lakukan gak di Indonesia? Ini lebah kita. Kita selalu bangga dengan islam dan kebenaran Al-Quran. Tapi kita jarang menjelaskan kepada Ahlul Kitab. Padahal bolak balik saya katakan. Allah mengulang dalam Al-Quran 36 kali. Ya kul ya Ahlul Kitab. Lima talbisun alhaqqa bil bautil. Hai Ahlul Kitab. Kenapa kamu campurkan yang hak dan bautil? Kenapa kita puas dengan islam kita. Tapi tidak pernah melampaikan kepada mereka. Bahwa islam itu agama yang hak. Tapi butuh penjelasan yang utuh. Bagaimana Bapak mengatakan Yesus tidak Tuhan? Yohanes 17.3 saya katakan. Matius 4 ayat 2. Lukas pasal 2 ayat 21. Matius pasal 4. Jadi ada penjelasan utuh dari Al-Quran. Al-Quran surat 5.75. Isa putera Maryam hanyalah seorang rasul. Lihat coba lihat. Oh iya iya. Paralel dengan Yohanes 17.3. Islam masih hanya utusan. Oh iya iya. Berarti kenapa kolob antara injil dengan Al-Quran? Inilah sisi firman yang belum dihapus dari kitab mereka. Allah takdirkan pendetanya, pasturnya, biarawatinya. Takdirkan ayat ini bertahan sampai hari ini. Yohanes 17.3. Inilah hidup yang kekal mengenal. Satu-satunya Allah yang Esa mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Paralel dengan Al-Quran surat 5.75. Islam masih hanyalah utusan Allah. Itu mau bukan tertarik. Kenapa ada persamaan? Karena sama-sama firman Allah. Ini harus ada klarifikasi dari umat Islam. Bukan menghujat, tapi mengajak. Bukan menuduh, tapi membujuk. Bukan memukul, tapi merangkul. Bukan sentimen, tapi argumen. Argumennya mana? Literal. Makanya sebelum dialog saya bilang, Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Saya boleh pakai tiga. Apa itu Pak? Al-Quran, Taurat, dan Injil. Saya punya Taurat, punya Injil, punya Al-Quran. Boleh, boleh. Jadi bawa Injil dari rumah? Boleh. Bawa. Bawakan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kami sudah tanyakan Pak, sama Ustadz. Dia tidak bisa menjelaskan ini. Kami sudah tanyakan sama pendeta. Saya tidak dapat penjelasan ini. Ternyata Injil pun tidak pernah menyebut Jesus God. Karena di sana bahasa Inggrisnya, Mr. Jesus. Mr. Bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya apa? Tuhan. Kalau Tuhan, God. Mereka ganti sekarang, Jesus God. No. Jesus not God. Mr. Betul? Jadi di sini ilmiah sekali Pak. Penggunaan bahasanya sangat ilmiah. Mr. Jesus, not Jesus God. Understand? Subhanallah. Tapi satu hal yang membuat kenapa mereka tertarik kepada Islam. Kalau kita memberikan penjelasan Islam secara utuh, komprehensif, dan transparan. Semua mereka tertarik. Karena nurani mereka pada dasarnya Islam. Cuma penjelasan tidak semua utuh dari orang. Yang kedua, ada kesan memujukkan mereka, bukan mengajak mereka. Kalau memujukkan orang tersinggung. Kalau mengajak Pak, orang enak. Bukan mengejek, tapi mengajak. Ketika saya jelaskan konsep Tauhid. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalidu wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufun ahad. Sejelahkan maknanya. Lihat Islam itu. Kenapa Al-Quran banyak mengkritisi kitab Anda dan agama Anda? Karena Al-Quran firman Allah yang sempurna. Lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Logika ayat. Kalau sudah beranak, berarti bukan Tuhan. Kalau sudah diperanakan, berarti bukan Tuhan. Siapa target Allah ini? Satu, agar menjaga umat Islam jangan menyimpang. Yang kedua, informasi kepada orang kabir agar kembali ke jalan yang benar. Jadi ada dua sisi ini diuntungkan. Pertama, penjelasan kepada umat. Yang kedua, klarifikasi kepada mereka bahwa agama mereka tidak benar. Sudah diselewengkan. Lam yalidu wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak peranakan. Sementara mereka beranak. Anak Bunda Maria. Oh iya. Terus pertanyaan saya, Pak Pendeta. Saya bilang kemarin. Terus sebelum Isa lahir tahun 1. Siapa Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Ibrahim. Siapa Tuhannya Ibrahim? Sementara Isa lahir tahun 19. Tahun 1. Masehi. Terus sebelum 1 Masehi. Zaman Nabi Adam sampai Nabi Musa. Siapa Tuhan mereka? Enak kan logika itu? Berangkat dari satu ayat saja. Subhanallah. Uzaah. Sanat.